Indonesia berhasil sapu bersih medali emas cabang olahraga busu dari 4 kelas pada pertandingan hari kedua ASEAN University Games 2024 yang berlangsung di Ubaya Sports Center Jumat 28 Juni 2024 Sebanyak 4 emas ini masing-masing dari kelas Sangsuan Putra dan Putri serta Nansuan Putra dan Putri Akbar Dwi Avandi salah satu atlet Indonesia penyumbang medali emas dari kelas Nansuan Putra mengaku bersyukur Atas capaian ini mengingat posisi kedua dan ketiga diraih oleh atlet Singapura Diakuinya, Singapura dan atlet dari negara sendiri Indonesia adalah lawan terberat Bahkan dirinya tidak menyangka bisa menempati posisi pertama dan meraih emas di hari kedua pertandingan cabang olahraga busu ini Alhamdulillah merasa senang sih, jadi bisa membanggakan negara sendiri juga Kalau prediksi mungkin dari saya sendiri, saya nggak expect kalau dapat juara satu Saya lebih expectnya ke yang satunya lagi Teman saya itu yang saya expect juara satunya itu Cuman ya plot twist saya yang dapat di alam Sementara itu Sekjen ASEAN University Sport Council, Krustam Effendi memuji penyelenggaraan khusus cabar busu ini Yang mana lokasinya adalah Ubaya Sports Center Ekspetisi saya luar biasa Terima kasih kepada Ibu, Kristina telah menyediakan satu venue yang sangat baik untuk busu Dan hasilnya kita dapat melihat atlet-atlet kita bertanding dengan sangat baik Dan kita doakan usaha kita berturutan sehingga hari terakhir busu di pertandingan Dari 4 kelas ini total 7 medali disumbangkan atlet Indonesia pada cabar busu hari kedua ini Masih-masih 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu Ani Hasana melaporkan